Ntar kalo emosin yang udah nikah, ada perubahan nih, gak mungkin nih harus jadi kayak gini mulu semua, mungkin harus jadi yang emosin mulu Ada langsung perbedaan syuting udah masa atau dengan normalnya yang tahun ini Oke Alhamdulillah, perbedaannya itu sejauhnya sih belum kerasai, karena ini hari pertama, jadi sempat hari pertama hari kedua kita puasa itu kita diliburin Nah ini hari pertama itu dari kemarin, kemarin banget, dan untuk jam syutingnya sih masih belum ada perubahan Antara itu pulang cepat atau enggak sih, cuma sejauhnya sih masih belum ada perubahan, masih sekitar jam, sebelum jam 12 Oke, tapi so far masih, ya masih jaga ya semua Masih jaga, tapi emang belum ada perubahan antara bulan puasa sama sebelum bulan puasa itu masih sama aja Oke, ini ada pertanyaan Mas Langga dari harian terbit, Mas Romi, dan dari hari warta-warta ini pertanyaan bersama sih, seputar di kemarin tadi Bagaimana mengatur waktu yang setelah ketika menjalankan syuting ke tengah bulan puasa, lalu apa saja sih bodanya Oke, untuk menjalankan syuting ke tengah bulan puasa, lalu apa saja Sorry, cobaannya godaannya di report shooting apa sih? Godaannya ya itu, karena scene kita sejauh ini masih belum scene yang terlalu ringan, masih ada scene-scene berat antara emosi, nangis, bukanya yang lebih mainin emosi Nah, biasanya kalau udah mainin emosi itu lebih kehaus Lebih ya kehaus, lebih ngeluarin energi kan Jadi kayak peringetan, nah itu doang sih, apa namanya, pantangannya, pantangannya, pantangannya sih, ujiannya, ujiannya untuk kopi Sekarang lagi, selama syuting ini, di saat capek kita nggak bisa minum, jadi lebih minum gua aja Oke Atau untuk sholat tarawai, kita disitu juga bertemu tanya? Atau ada area sendiri untuk memasuk tarawai? Sebenarnya kalau sholat tarawai sejauh ini, hari pertama dari kemarin sih emang belum ada sholat tarawai barang disini Jadi rakat tarawai di rumah masih-masih pulang syuting, gitu sih, untuk tarawai sendiri Oke, lalu kita lebih muncul ke Samudha Cinta sendiri Nah, mas Ranga ini kan, Samudha Cinta belah, udah hampir episode salah satu senior lah, diantara sekitar-sekitar SDP-nya, kan bisa dibilang Sudah hampir 600, udah 600 lebih episode Nah, kira-kira, ini kan, dari episode itu ada beberapa faster Mungkin dari Samudha yang tadi adalah anak kuliah ya, anak ben, anak bia Berarti ada metamorfosisnya, gitu Nah, itu apakah ada tantangan tersendiri, mas Ranga untuk memperankan sosok Samudha yang zaman pertama ketemu Cinta Lalu sekarang sosok Samudha yang seperti sekarang ini, yang sudah di Bapak Apakah ada tantangan tersendiri? Oke, untuk tantangan, sebetulnya untuk pertama kali saya merahin Samudha sendiri itu, gak terpikirkan kita bakal sampai sejauh ini sih Sejujurnya aja ya, gak sampai punya, sampai menikah dan punya anak, gitu Jadi, waktu itu benar-benar merahin ya, dia adalah anak kuliah yang dia cuma punya satu ibu dan benar-benar menyenangkan ibunya Cari uang dari, ya main, idinya di cafe dan segala macam Makanya tantangan tersendiri, itu adalah gimana caranya membuat perbedaan antara karakter masing-masing, antara di okumuliah Gimana ketika dia sudah lumayan jadi dewasa muda, gimana dia belum bisa menempatkan diri dia sebagai pemilik hotel Dari orang tuanya di Bapaknya, sampai akhirnya yang dulunya, yang dulunya dia selalu rumahnya Cinteng besar itu dengan naik motor Sampai akhirnya rumah itu sudah jadi miliknya dia, nah itu tuh pasti ada perbedaan dengan cara Samudha sendiri itu membawain dia Bicara sama matuanya yang galak itu, terus ngomong sama karak-karaknya yang selalu jahat dan cinta Itu beda banget diantara Samudha yang duluan lagi sekarang sih, beda banget Oke, bicara soal adegan-adegan Samudha cinta Serangga ini, apakah di bulan bonsai ini ada scene yang berbeda Kayak misalkan menyatukan apa, menyamakan dengan momentum Ramadan Atau mungkin ada batasan adegan saat berpuasa di saat syuting Iya, kalau misalkan siang-siang sih agak meminimalisirkan untuk besan Tuhan ya Waktu masih kuasanya Terus bisa mungkin lebih ke ini sih, lebih ke jaga stamina sama jaga energi sebelum buka sih Karena takutnya, kalau misalnya dihabis-habisin banget pas siang gitu Terus sore udah, udah bener-bener udah turun banget stamina ya Kalau batasan adegan, Mas Rani ya, maksudnya kayak mungkin karena Ramadan mungkin adegan sama istri mungkin ada kontrol atau adegan yang dikatakan Ada gak sih adegan-adegan yang terangkan? Oh iya ada, kalau semuanya sejauh ini sih kalau adegannya Samudha 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 cinta kan cintanya lagi sakit ya Jadi terbitah, terbisa sendiri Tempat tidurnya ada tempat tidur rumah sakit sendiri Kalau misalnya ketemu ya adegan touching-touching kayak pegang gitu segala macamnya Memang ada sedikit dikurangin untuk sementara ini aja Oke, lalu selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Elokura Apakah jalur cerita di Samudha cinta bakal menyusulkan dengan mobil Ramadan? Kalau boleh dibocorin, apakah jalinan cerita? Ya, kita udah cinta sudah masuk ke babak akhir atau masih panjang? Masih panjang atau beberapa akhir kan kita gak tahu Itu cuma orang kantor dan ACPC sendiri yang tahu Kita cuma ngejalanin aja Untuk cerita sendiri kita juga masih belum Kita cuma ngejain apa yang beberapa episode ke depan doang Jadi kayak kita masih belum tahu Dan kita juga gak bisa ngasih tahu apa yang bakal terjadi ke depannya Iya, gak mau marah dan masih childish banget Nah sekarang kalau yang udah dibahas itu Lebih banyak berbicara, lebih bijak Banyak berbicara Untuk kemarin orang untuk berantem itu masih bikin dua kali lagi Perbedaan sih Oke, ini ada lagi Ada yang paling memorabel bagi kalian bersama dari Cinta Selama nomor Tunggak ini apa? Banyak, jadi kayak Paling memorabel Mega nikah kan? Suka Iya mega nikah deh, soalnya kayak Menurut aku ya, itu kan yang tunggu-tunggu sama semua orang Cinta dikutusnya nikah Jadi I think it's not kayak only memorable buat ikan Tapi memorable buat sebuah anak Ya, jadi Sambori Cinta ini ada beberapa Bolden scene Yang dibuatnya emang bener-bener rapih Itu kayak contoh Tentang Gimana dia Dipaksa harus berpisah Gara-gara orang tua yang setuju Terus ada juga waktu Sambori ini sempat jadi penyanyi terkenal Terus di panggung dia harus bilang sama orang-orang Kalau iya Jadi waktu itu tuh Sambori itu penyanyi terkenal Terus Dia dituntut untuk gak boleh punya pacar Sementara dia udah punya tunangan Tunangannya dia Ya waktu dia nyanyi itu Dia Konser Dia panggil tunangannya ke atas panggung Terus kasih tau ke mereka Mungkin setelah ini Kalian pasti bakal benci sama saya Karena saya udah berhubung sama kalian Pantai atas panggung ini Saya udah berhubungin tangan Terus Gue bawa dia ke atas panggung Terus gue Pasangin cincin dia di atas panggung Dan semenjak itu Sambuda berhenti jadi penyanyi Kira-kira mereka berdua lagi Dari nol lagi Jadi ya mas Sambuda tuh Seperti dia punya bisnis online gitu Bisnis tetap Jadi dia balik lagi kesitu Banyak sih Itu ada di Youtube semuanya sih Nah itu rangga itu balik lagi tuh kamu kalian Apa Soalnya posisinya rangga yang mendalami karang terantara Rangga satu Berarti ada tiga rangga lah Tidak ngomonginnya Rangga yang kuliah Rangga yang ikat Dan Rangga jadi berapa Itu gimana secara Rangga mendalami karang tersebut masing-masing Apakah memang sebenernya Rangga tuh ada satu gunang merah Yang disiputan agak gini Cuma satu Yang Rangga saat ini lebih emosional Api Jadi Dulu sih kalo awal-awal itu Setelah lu Misalnya ada satu video Lu selalu observasi itu adalah Secara logika dulu Sebelum gue nyari Kira-kira Apa ya Kira-kira orang Peran apa ya Atau nggak Karakter apa yang biasa ada di Film lain Bisa gue ambil disini Bisa gue pakai logika dulu Kalau misalkan ya Kalau Sang muda-muda Dia tinggal sama ibunya Dia tinggal bersama ibunya Dia tinggal bersama ibunya Dia kerja keras Dia cari uang dari Musik dan segala macem Dia cuma ada motor satu Jadi dia hidup berkecukupan Otomatis Dia di sisi Cengengnya Dia sebetulnya Karena dia butuh Lindu Ayah Dia lindu Lindu Seorang Orang tua yang dari cowok Makanya Nah terus ada sisi emosinya Labilnya Labilnya adalah Ketika di umur segitu Dia sebetulnya Harusnya bisa Bisa Kayak sama orang-orang lain Tapi dia nggak bisa Dia harus bekerja Segala macem Jadi ada Sisi-sisi yang Gue gambarin sendiri Secara logika Observasi secara logika sendiri Ntar Kalau misalnya udah nikah Ada perubahan nih Nggak mungkin Harus Jadi kayak gini Mungkin harus Jadi yang emosin mulut Harus ada perubahan Menjadi dewasa Gimana dia harus Lebih aware dengan orang sekitar Gimana dia Cara bicara dia Sama orang tua Tuh kayak gimana Nggak mungkin dia harus Kayak anak muda terus Napas udah dewasa Udah punya anak Dia harus memberikan contoh Ke anaknya Jadi nggak mungkin dia Yang dari nikah Sampai dia punya anak Sama aja Dia harus memberikan contoh Tapi ada hal-hal Yang Misalkan ada scene Ada scene yang benar-benar Dia harus marahin anaknya Nah itu Dia balik lagi Waktu dia kayak muda Dia emosinya Meledak-meledak yang bersama Tapi ada sedikit tira Jadi tetap Ada garis Benang merahnya Dari rumah aja Sampai tua Tapi masih ada dipakai Sedikit tadi Kayak ada beberapa Pengumuman doang Oke Ya 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 Oke Ehm Mas Langga Udah berikon lanjut Ada dua tanya terakhir Dari Mas Fatmi Kedualan rakyat Jogja Kalian sempat khawatir nggak sih Kalau penonton-penakan bosan Dengan sambur dan cinta Nah Melihat episode ini sudah Lebih dari 600 Ada rasa kekhawatiran nggak sih Kalau kamu sih Kalian juga mikir sih Kayak dengan cerita kita Apa kayak Mereka bakal usun nonton Dan Apa Mereka bakal usun nonton Jelas akhirnya jadi Pasti kita ada pikiran Kayak Tapi kita lebih kayak Gitu kita selain Misalnya Mereka tetep mau nonton Tetep jalan Ya udah Tenggak tetep mau nonton Tapi kita berharap tetep Menonton Kita tetep lakukan yang terbaik sih Jadi apa ini Sekarang 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 itu kan tetep juga Penulis dan orang kantor yang tahu Apa Dan mereka juga Yang approve gitu Buat kita lakuin Kadang emang Kita kayak Kok tiba-tiba kayak gini ya Cintanya Cuma ada pikiran dia gitu Tapi kan itu balik lagi Orang-orang kantor dan penulis yang Serti soal itu Tenggak tahu lebih dari kita sih Tenggak tahu lebih dari kita sih Oke oke Berarti sebenarnya ya udah Pas aja Mending Termasional ya Oke Oke ini pertanyaan terakhir Dari Mbak Naomi Tau boleh ternyata Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan Azhub dan Aiko Saat reshooting Bagaimana upaya menghilangkan penat Di waktu reshooting yang namanya Gak ada juga dijawab sih Tapi boleh diulang lagi sih Buat Mbak Naomi Kayak baru jahit ya Nih Tolong ayo Mungkin Apa yang dilakukan Pas kita lagi tenang Lagi Lagi Penang-penang Bosen-bosen Oh bosen Bosen-bosen Ya bosen Ya Ya Biasanya sih Nonton film Main Game Terus Ini Yes Tadi gue nonton Netflix Gue nonton Netflix Gue nonton Netflix My best I prefer